Pleasure 50% pain And 100% reason to remember the name Chapter dibuka setelah Jinmu meminta permintaan untuk bermeditasi di ruangan leluhurnya Tiba-tiba saja disini, Jinmu telah ada di depan sana Dan salah satu murid, yang ternyata dia adalah satu pengkhianat, bertanya kepada Jinmu Ada perlu apa? Kenapa kalian kesini? Kemudian sangat tentu mengatakan Berang sakti wudang ingin bermeditasi disini, jadi berikan kuncinya Kemudian tiba-tiba saja setelah mendengar hal tersebut, sang murid kelas pertama pun masih mengatakan Apa, bagaimana bisa pedang sakti wudang masih hidup? Jadi skut serigala azur dan akrio tidak bisa menghabisinya ya Pasti karena intervensi dari kelentang Dan karena tanda itu juga para taoist dari kinceng menuju ke sana saat itu Itu alasan kenapa dia masih hidup Ini tidak bagus, dia membuat semuanya rumit Dia akan membuatku dalam bahaya Untuk menyelamatkan nyawaku, aku harus membuatnya tidak bisa menemukan apapun terkait penyerangan tersebut Dan pada saat mendengar itu, sang murid kelas satu menjelaskan Master, aku pikir ini melanggar aturan sakti Dia tidak boleh masuk meskipun dia adalah pedang sakti wudang Kemudian disini sang tetua mengatakan Hoho, sang wo, aku mengerti itu Tapi ketua sakti sudah memberikan izin Mendengar itu, si sang wo masih kekeh untuk menghentikan jinmu Sang wo pun mengatakan Tapi peraturannya, namun sang tetua berkata Stop sang wo, bagaimana bisa seorang murid pengurus Tauisme, lebih mementingkan peraturan daripada perkataan ketua sektenya Berikan kuncinya sekarang Hingga pada akhirnya, sang wo pun tidak punya pilihan lain Dan langsung memberikan kunci tersebut kepada masternya Dan memberikannya kepada jinmu Disini, sang master pun langsung bergegas pergi meninggalkan sang wo Dan langsung memberikan kuncinya kepada jinmu Sang tetua mengatakan Oke, mari kita pergi Namun sang wo berisik keras untuk menghentikan mereka dan mengatakan Pak, paman master Biarkan aku pergi menemani pedang sekte wudang Namun disini, sang paman master berkata Berhentilah, jangan mengganggu meditasi pedang sekte wudang Itu juga perintah ketua sekte Kenapa kau tetap berisik, ha? Hingga pada akhirnya, sang wo pun langsung terdiam oleh kata-kata dari sang paman ketua Disini paman ketua pun mengatakan kepada jinmu Maafkan dia ya, mari masuk Jinmu menjawab, baiklah paman master Namun dibalik itu, kita bisa melihat kemarahan dari sang wo Yang mana dia tidak ingin jinmu mendapatkan apa-apa di aula para leluhur tersebut Setelah itu singkat cerita, kita pun diperlihatkan jinmu yang telah memasuki ruangan aula para leluhur sekte kinjek Jinmu pun mengatakan Akhirnya aku sendirian Hehehe Aduh, dimana ya kira-kira Oke, pas disini Yang mana disini jinmu melihat sebuah lubang yang pada saat itu jinmu temukan dan curigai Jinmu pun langsung menggeser beberapa meja dan jinmu pun membaca salah satunya Dia pun berkata Hmm, setidaknya berikan aku petunjuk untuk menyatukan keduanya Apa ini beneran hanya ini ya? Kemudian jinmu pun pada saat itu tiba-tiba saja terkeget Dan berkata Hah, bener juga Aku ingat ini terbagi menjadi empat bagian Karena aku hanya baru menemukan satu Jadi aku tidak mengerti artinya Jika aku menemukan keempatnya, aku pasti bisa menguasai point of hole Potongan pertama, kau adalah milikku sekarang Yang mana disini ternyata jinmu mendapatkan potongan pertama dari jurus dual internal key Itu point of hole Jauh, unang harna senangnya mengatakan dalam hatinya Pertama-tama, mari mengingat ini Setelah mengingatnya, mari kita musnahkan Jadi tidak ada seorang pun yang akan tahu Hanya aku, hanya aku yang akan tahu hal ini Hahaha Tapi jika aku membakarnya sekarang Para murid di luar pasti akan penasaran apa yang terjadi Bagaimana aku musnahkannya ya? Hah, ya sudah lah Nanti aku pikirkan lagi Sehingga cerita pada unang memperlihatkan kondisi di malam hari Dimana seluruh orang disuruh oleh sang wo untuk berpatroli Disini, sang wo pun tiba-tiba saja ketahuan oleh sang paman master Paman master un berkata Hah, sudah selesai Kemudian disini jinmu pun keluar dari aula para leluhur sekte kinceng Jinmu pun pada saat keluar mengatakan Yah, mungkin karena ini tempat mengandung banyak energi Jadi aku mendapat pencerahan dengan sangat cepat Aku mengucapkan banyak terima kasih Karena telah mengizinkanku bermeditasi disini lagi Mendengar itu sang tetua berkata Aku senang kau mendapatkan pencerahan disini Apakah sekarang kau mau pergi istirahat? Jinmu menjawab Ya, karena aku perlu melanjutkan perjalanan, misi pengembaraan dan juga memberi penghormatan kepada para tetua di kinceng Sang tetua pun berkata lagi Hah, aku mengerti Ayah pergi dan segera beristirahat Dan pada saat setelah itu, tiba-tiba saja Sangwo langsung bergegas berlari ke arah Aula para tetua sekte kinceng Dimana dia mengetahui apakah rahasia dual internal case sudah diambil oleh jinmu atau belum Disini sangwo berkata dalam hatinya Sial, sial, sial Aku bahagian tidak bisa masuk karena para tetua terus mengawasiku Jadi, bagaimana ini? Dan pada saat dia mengecek, dia mengatakan Syukurlah luangnya tidak berubah Tapi, apa ini? Bekas ini Dimana disana terlihat bekas-bekas remah-remah membuka lantai oleh jinmu Disini dia pun mengatakan Pedang sekte udang Dia menemukannya Kalau begitu, aku harus memberitahu Akio Dan merencanakan apa yang harus kami lakukan selanjutnya Jika ketahuan, kalau bagian dari Void of Hall hilang Habislah aku Dan pada saat itu, sangwo pun langsung bergegas Menuju sebuah gubuk kosong yang sangat sepi Disini, sangwo pun berkata Akio, dimana kau? Dan pada saat sangwo membuka pintunya Ternyata, disana sudah ada seorang kaya kakek dan kelompok orang lainnya Disini dia berkata Bagaimana bisa? Anda berada disini Yang ternyata itu adalah sang Great Wolf Pada saat melihat sang Great Wolf disini Sangwo pun langsung tertunduk dan memberikan hormat Sangwo berkata Ketua, saya menghadap ketua Kemudian Great Wolf berkata Guiyong Akio sudah mati bersama 20 orang bawahannya Menengah hal tersebut, sangwo pun langsung mengatakan Akio mati Kemudian Great Wolf pun menjelaskan lagi Mereka telah mengetahui kelompok tersebut dan telah membunuhnya Lalu Great Wolf sambil menginjak kepala sangwo, dia mengatakan Ini bukan salahmu kalau mereka gagal dalam misi tersebut Tapi apakah kau juga ingin mati seperti Akio ha? Akio mati di tangan aliansi Kelantang dan juga Kinjeng Misi kita telah gagal dan sebagian kelompok kita juga telah tertangkap Jadi sekarang apa rencanamu untuk membuat situasi kita membaik Kemudian disini setelah mendengar itu Sambil tertakutan, sangwo berkata kepada Sang Great Wolf Ketua, maafkan saya Tolong memberikan saya ampun Mendengar itu, sang Great Wolf berkata Sayang sekali, aku tidak pernah mengalami kegagalan Jadi aku tidak pernah memberikan ampun Jadi mulai sekarang, jangan pernah mencoba mencari alasan apapun Dan katakan semuanya Kemudian disini, sangwo pun sambil menangis karena ketakutan Dia menjelaskan Ketua, potongan teknik internal dual energi ki dari Kinjeng telah dicuri Mendengar hal tersebut, sang Great Wolf sangatlah marah Dia pun langsung menjemput sangwo dan langsung mengatakan Apa yang kau katakan barusan? Barang penting itu dicuri? Kemudian sangwo mengatakan Itu dicuri oleh pedang sekte udang Sepertinya dia juga sedang mengumpulkan potongan-potongan teknik tersebut Aku sudah mencoba untuk menghentikan bersama Akio Tapi itu gagal Dan dia berhasil mencurinya Karena ada intervensi dari tangklan dan juga Kinjeng Kemudian disini dijelaskan Master membutuhkan waktu yang sangat lama Untuk menemukan lokasi mereka semua Dan sekarang itu dicuri Hah? Apakah itu sungguhan? Apakah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Sangwo menjawab Jika kau memberi izin untuk menyelesaikan Aku akan melakukan sesuatu Mendengar hal tersebut, sang Great Wolf berkata lagi Tangklan dan Kinjeng ya Mulai bersatu dan mencari kita Ketua klan baik juga akan datang dari Sinjua Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau bisa mengambil kembali potongan itu? Lalu disini sang Great Wolf langsung melempar Sangwo ke arah pinggir karena kesalnya Sang Great Wolf pun berkata lagi Kembalilah kau ke Kinjeng Dan dikirim pesan jika murid dari sekte udang itu telah pergi Jika memang dia yang mencuri itu Kita akan membunuhnya saat dia sudah tidak ada diantara Kinjeng dan juga Tangklan Guiyong Berdoa lah supaya aku bisa menemukan potongan itu Atau jika tidak Orang tuamu, kakak, adik, dan semua temanmu akan hilang dari mukamu ini Sehingga cerita parah pun berpindah lagi Di pagi hari Yang mana disini kita akan melihat penyelidikan di Kinjeng Yang akan berakhir sangat cepat Disini kita pun bisa melihat Jinmu bersama satu tua klan Dimana disini Jinmu ada kemungkinan besar Akan melanjutkan lagi perjalanan Dan perjalanan di Kinjeng sudah selesai Disini kita dijelaskan Ketika aku bertanya dan menjawab pertanyaan tentang Taoisme Mereka hanya tertawa dan ekspresi mereka terlihat senang Kemudian aku juga bertemu dengan beberapa ketua Dari generasi sebelumnya untuk bertarung Sebagai penghormatan dan ternyata berakhir seri Mereka kaget bagaimana bisa murid tingkat satu Melawan tetua dari Kinjeng dan berakhir seri Dan akhirnya hari aku meninggalkan Kinjeng juga sudah tiba Disini ketua dan para tetua pun mengatakan kepada Jinmu Itu dia pedang dari sekte udang Dia bisa mengimbangi ketua sekte kita Walaupun masih muda Masa depan sekte udang benar-benar sangatlah cerah Jinmu pun yang benar itu mengatakan Baiklah terima kasih Namun dia berkata dalam hatinya Apa yang terjadi? Kenapa firasatku tidak enak begini ya? Dimana sepertinya Jinmu sudah merasakan firasat yang tidak enak Yang mana Jinmu akan dikepung oleh para bajingan The Great Wolf Tersebut Disini pun kita diperlihatkan keadaan tiga hari kemudian Yang mana nampaknya Tangwi Yaitu pemimpin Kelantang sangatlah marah Dimana dia menerima pesan Entah apa pesan tersebut yang membuat dia marah Dia pun mengatakan Siapa yang mengirim ini? Kemudian sama nasihat mengatakan Itu, itu dikirim oleh mereka Tangwi pun mengatakan Mereka ya Isinya pasti bukan omong kosong Yang mana isi dari pesan tersebut adalah Mereka akan pergi kesincuan Mereka pasti akan menyerang pedang sekte udang Jadi Tangklan, Kinceng, dan Eme Akan melindunginya sesuai perjanjian Menengah hal tersebut Tangwi pun berkata dalam hatinya Sesuai perjanjian katanya Siapa yang peduli tentang itu? Bagiku, perjanjian itu bukanlah sesuatu yang wajib kulakukan Tapi masalahnya putriku pergi bersama pedang sekte udang Ini pasti bukan musuh sembarangan Sehingga perlu tiga kelompok besar untuk melindunginya Apa yang akan terjadi pada anakku ya? Tapi dibalik hal tersebut Suryong dalam bahaya Panggil semua ahli bela diri yang mumpuni sekarang Dan juga ketatkan penjagaan disincuan Gunakan cara apapun untuk menemukan dimana Suryong berada Jika kalian sudah menemukannya Segera pergi kesana Pada akhirnya, para prajurit pun mengatakan Laksanakan Tuhan Tangwi pun berkata lagi Panggil semua master bela diri Dan bilang bahwa Aku sendiri yang akan kesana Dimana pada saat ini Tangwi, sang pemimpin sekte Kinceng Akan turun tangan demi sang putri Setelah itu kita pun diperlihatkan keadaan di sekte Kinceng Di sekte Kinceng pun Ternyata para murid-murid yang lain yang memumpuni Dan beberapa tetua langsung berlari Yang mana sangat rusuk sekali Dimana mereka akan menyusul Jinmu Dan menyelamatkan Jinmu Dan salah satu murid kelas pertama pun langsung memanggil Master Sangwo Sangwo pun menjawab Ada apa? Gridmaster Wineless Began mengirim surat untuk ketua sekte Menurut hal tersebut, sangwo pun langsung mengatakan Apa? Bukankah dia sudah berada di Black Clan Manor? Ada apa? Kenapa dia mengirim surat ke Kinceng? Kemudian, sang murid kelas satu menjelaskan Mungkin karena ada beberapa penjahat yang akan menyerang Tawis Jinmu Jadi dia meminta para tetua dan sebagian murid sekte Kinceng untuk menolongnya Menurut hal tersebut Deng! Sangwo pun langsung terkejut Dan dia pun merasa regegan Dia berkata dalam hatinya Bagaimana bisa mereka tahu Kalau kami menargetkan Sword of Buddha? Jangan-jangan Orang-orang yang tertangkap mengungkapkan ini pada mereka Haaah Tidak mungkin Para-para jurid dari istana sudah dilatih untuk tahan siksaan Apakah ini? Kemudian disini, sang murid pun menjelaskan lagi Surat itu juga sudah dikirim ke aliansi murim ortodoks Tangklan dan juga sekte Emei sudah menerimanya Kita harus cepat melakukan sesuatu Salah pun yang mendengar itu menjawab Baiklah, aku akan mengikutimu sebentar lagi Dimana disini, di dalam hatinya dijelaskan oleh sang wo Bagaimana ini bisa terjadi kepadaku? Sekuat apapun Azul Wolf Squad dan The Great Wolf Mereka tidak akan bisa mengalahkan tiga master sekte ortodoks Sword of Buddha telah pergi selama tiga hari Pasti Great Wolf sudah menargetkan akan menyerangnya Aku harus mengingatkan The Great Wolf Jadi, baiklah Jika sekarang aku mengikuti tiga ketua sekte ortodoks Mungkin aku bisa menemukan mereka Setelah itu panel pun diperlihatkan perjalanan Jinmu dan juga Tang Sariang Jinmu mengatakan Hah, tunggu, mari istirahat Apakah kamu tahu sudah berapa lama kita pergi? Tiga hari loh, tiga hari Apakah kamu menyembunyikan sesuatu yang bagus di Kunlun? Kenapa kamu menyiksa aku seperti ini? Jinmu pun mendengar ngekan dari Tang Sariang menjawab Diamlah, aku sudah terbiasa melakukan perjalanan seperti ini Dengan kekurangan istirahat Siapa suruh kamu mengikutiku? Namun Jinmu berkata dalam hatinya Ada alasan kenapa aku terburu-buru seperti ini Yaitu, orang yang mengincar point of holes Dan orang yang mengincarku Aku yakin dia sudah berada di kinceng sebelumku Ini berarti ada orang lain yang mengincar dual energi teknik selain aku Tapi bagaimana mereka bisa tahu tentang dual energi teknik Dan bagaimana mereka juga bisa bergerak ke tempat sama sepertiku Kalian tidak akan bisa merampasnya dariku Hayo pergi ke Kunlun secepat mungkin Dimana disini Jinmu langsung memacu kudanya dan berlari terus-terusan Yang ternyata di atas sana Sang Gridwop sudah mengincar Jinmu Sang Gridwop pun mengatakan Hohoho, jadi dia adalah modi sekte budang yang itu ya Aku pikir ini sedikit aneh Bagaimana bisa dia berkembang seperti yang orang-orang bicarakan Berikan tanda kepada seluruh anggota grup untuk bersiap menyerang Lihat saja modi sekte budang mungkin ini saatnya untuk kembali ke Moonless Pavilion Dan pada saat itu juga kita diperlihatkan Tang Saryong yang terus mengeluh Dia mengatakan Hah benar-benar deh, ini seperti aku ingin mati Ayo beristirahat sebentar saja, kau tidak mendengarku Dan pada saat itu juga Jinmu langsung berhenti Tang Saryong pun mengatakan Aku kira kau berubah pikiran kemana kita akan pergi ke desa terdekat Namun Jinmu menyuruh Tang Saryong untuk jangan berisik Dia berkata Shh, Tang Saryong pun mengatakan Apa? Ada apa? Jinmu menjawab Ada yang mengikuti kita Mendengar itu Tang Saryong mengatakan Hah? Apa? Jinmu pun berkata lagi Banyak sekali orang yang mengikuti Apakah mereka pengawal Tang Saryong ya? 20 orang Tidak, ini aneh Bagaimana cara mereka mengikuti kita? Aku tidak mendengar suara binatang yang mereka tunggangi Ada banyak orang di sekeliling kita Mereka mungkin musuh Jadi kita harus berhati-hati Mendengar itu Tang Saryong mengatakan Apa? Dimana? Dan pada saat itu juga tiba-tiba saja Suara trompet pun langsung terdengar sangat keras Disini Jinmu pun langsung terkaget Dan bersiap-siap lalu mengeluarkan pedangnya Tang Saryong pun juga sama Dimana suara tersebut sangat mengganggu Jinmu Dan nampaknya The Great Wolf dari atas Langsung turun ke bawah untuk menemui Jinmu Jinmu pun yang sadar langsung melihatnya Disini Jinmu mengatakan Ah, siapa itu? Jinmu pun disini Karena melihat orang tua dari Moonless Papillion Jinmu langsung bergegas menghampirinya dan mengatakan Hah, itu dia Orang tua dari Moonless Papillion yang bernama Great Wolf Tang Saryong Menghindar, jangan disitu Jinmu pun nampaknya langsung meladeni sang Great Wolf tersebut Disini Jinmu langsung menyerang tanpa basa-basi dengan berkata Senang bertemu denganmu orang tua Dan pada saat itu juga tiba-tiba saja Sang Great Wolf langsung meloncat menghindari serangan dari Jinmu Disini dia berkata Hah, perhatikan juga belakangmu Murid Sekte Wudang Jinmu pun disini langsung menyerang lagi ke arah Great Wolf Namun, Great Wolf pun terus menghindarinya Jinmu mengatakan Bagaimana dia bisa melewatiku Dan yang diincar oleh Great Wolf bukanlah Jinmu Melainkan Tang Saryong Disini Jinmu pun mengatakan Jangan-jangan Dia mengincar Tang Saryong ya Apakah kau gila? Menghindarlah Tang Saryong Tapi Tang Saryong tidak mau menghindar Dan ingin meladeni sang Great Wolf Disini Tang Saryong berkata Kenapa? Aku harus menghindar Nah, dimana dia langsung mengeluarkan jurus-jurusnya kepada Sang Great Wolf Disini Sang Great Wolf nampaknya tidak terpengaruh oleh jurus-jurusnya Dan Tang Saryong pun mengatakan Kena kau Tapi nampaknya Sang Great Wolf tidak terkena efek apapun Dan malah dia tersenyum Dan dia pun langsung melancarkan serangannya ke arah Tang Saryong Yang membuat Jinmu sangatlah panik Karena serangan tersebut akan berakibat berbahaya bagi Tang Saryong Dan panel pun selesai